Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Buat yang belum kenal, kita kenalan dulu nama aku Francisca Sonia Rikianto. Aku adalah seorang personal finance enthusiast yang juga bikin series Intip Karir. Dan di kesempatan kali ini itu aku akan menyajikan series yang baru lagi, yaitu series Develop Diri dan Berani Bicara. Di sini aku akan sharing tentang self-development dan juga public speaking khususnya, karena banyak juga dari teman-teman yang request di Instagram lewat DM, Kasonya sharing-sharing dong tentang tips public speaking gitu lewat YouTube. Oke, karena hal itu makanya aku buat aja sekalian langsung. Dan sebenarnya karena ini sih, kemarin kan aku udah sempat bikin giveaway dan kepilih juga tiga orang pemenang private mentoring sama aku, dan mostly itu dari teman-teman yang ikut giveaway-nya, memang untuk private mentoring ini yang paling banyak di request adalah self-development dan juga public speaking. Nah, maka dari itu, metode mentoringnya tiba-tiba aku dapet ide nih. Dapet ide untuk anak-anak yang menjadi mentee aku yang terpilih tiga orang ini, private mentoring ini. mereka akan menjadi latihan untuk menjadi host atau moderator di seri develop diri dan juga berani bicara ini. Jadi kalian akan lihat mereka di channel YouTube ini ya. Tolong disupport mereka, dan kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang, juga aku pribadi sebagai pemilik channelnya masih maklum banget ya, namanya juga belajar. Tapi belajar itu jauh lebih bagus daripada kita nggak coba kan. Dan aku merasa bahwa hal yang paling efektif untuk mendevelop skill orang itu bukan teori public speaking, tapi lebih ke latihannya. Makanya aku bikin untuk private mentoring ini, aku beri kesempatan buat mereka untuk latihan ngomong jadi host atau moderator secara langsung, dan nantinya mereka juga akan aku kasih feedback untuk kebaikan mereka, tapi feedbacknya nggak akan ada di YouTube ini. Jadi on personal gitu ya, one on one. Oke, jadi teman-teman, abis ini aku akan sharing tentang tips-tips public speaking yang akan dimoderatorin oleh menti-menti aku. Stay tune ya guys dalam beberapa menit ke depan. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walau fiat. Selamat datang di webinar kita kali ini yaitu tentang follow-up mendiri part 2. Di sini kita akan membahas tentang tips dan teknik dasar public speaking. Sebelumnya saya perlu perkenalkan terlebih dahulu, saya di sini sebagai moderator, nama lengkap saya Nur Fahrin Samputra MT atau Desa Dipan Nur Fahrin. Isiah saya 22 tahun, asal kota dari Kupang, Musa Tenggara Timur. Nah, berpanjang kata, di sini sudah ada pembicara kita yaitu Kak Fransi, Kak Sonia, yaitu seorang public speaker, MC, moderator, dan pembicara di lebih 80 acara. Nah, tanpa kita basa-basi lagi, kepada Kak Sonia saya persilahkan. Halo Fahrin, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ke channel ini ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sesuai yang tadi udah Fahrin sampaikan tentang tips dan trik dan juga kayak sedikit-sedikit hacks gitu tentang public speaking. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih Fahrin? Tentang tips dan trik menjadi seorang public speaking seperti MC, host, dan moderator. Boleh, boleh. Gimana tuh? Kira-kira apa yang bisa aku bantu nih dari topik ini? Apa saja tips untuk menjadi public speaker yang handal dan percaya diri? Seperti Konya ini. Oke, tips jadi public speaker yang handal dan percaya diri ya. Kalau untuk percaya diri nih mungkin yang paling penting. Karena di sini teman-teman kan pasti kalau public speaking itu malu-malu kucing, terus kadang nervous juga atau grogi gitu kan kalau public speaking. Biasanya aku menerapkan ini sih. Untuk aku menjadi percaya diri, itu aku biasanya itu penerapannya adalah seolah-olah kita lagi ngobrol aja. Jadi ngobrol santai sama teman kita, atau ngobrol santai sama keluarga kita kayak gitu. Nah terus kenapa sih kita harus banget buat percaya diri gitu kan? Aku tuh selalu punya prinsip, kalau public speaking, kalau misalnya kita sendiri nggak percaya diri, gimana caranya orang percaya dengan apa yang kita sampaikan? Kan intinya kayak gitu. Nah tapi cara kita untuk menjadi percaya diri nih, kita nggak bisa sembarangan aja gitu. Jadi kita harus persiapan dulu. Ketika kita udah punya persiapan yang bagus, maka kita bisa lebih percaya diri, membawakan apapun yang kita sudah persiapkan itu. Kayak gitu sih Farin. Oh gitu. Intinya dari diri kita percaya diri pasti, orang lain juga akan, misalnya dapat efeknya gitu, kayak dampaknya gitu. Iya betul. Jadi lebih percaya gitu sama kamu. Misalnya sekarang Farinnya juga percaya diri nih. Jadi orang juga percaya sama Farin sebagai moderatornya. Kayak gitu. Oke, siap-siap. Langsung pertanyaan kedua ya, Kak. Boleh, boleh. Mau tanya apa lagi? Silahkan. Apa saja persiapan yang harus disiapkan oleh seorang MC, pos atau moderator ketika dia membawakan sebuah acara. Apakah dia harus siapkan kayak laptop atau begitu. Pokoknya sesuai dengan pengalaman kasutnya selama menjadi host atau maka. Oke, siap, boleh Farin. Jadi mungkin bedanya gini kali ya, kalau antara MC, moderator, sama pembicara. Kalau MC sama moderator, itu biasanya persiapan aku adalah cue card. Apa itu cue card? Cue card itu jadi kayak kartu, yang biasanya kalau kalian lihat di TV, di Indosiar atau RCTI, itu pembawa acara atau hostnya itu menggangguin kartu kecil nih. Isinya apa aja yang dia harus sampaikan ke audiens dia. Jadi misalnya itu tuh ada urutan rundownnya misalnya. Pertama, kamu menyapa dulu ke audiens, terus setelah itu susunan acaranya seperti apa, lalu juga ada pembicaranya siapa aja yang perlu disambut, itu ada di cue card itu namanya. Cue card. Nah, kalau untuk pembicara itu beda. Jadi kalau pembicara itu speaker, walaupun sama-sama menjadi public speaker, tapi yang dipersiapkan itu adalah materi. Jadi PPT, biasanya presentasi sih. Kalau laptop, lebih banyak disediakan dari panitia sih. Tapi kalau kita mau perikir sendiri, juga boleh. Cuma kalau aku biasanya kasih soft file presentasi aku, nanti untuk operator dan sebagainya itu dibantu oleh panitia. Tapi memang untuk materi sebagai pembicara, itu aku harus siapkan dari sebelum-sebelum hari H. Nah, sebagai tambahan nih, Farin, dan teman-teman semua, kalau misalnya untuk MC ataupun moderator, itu teman-teman juga perlu banget. Misalnya teman-teman itu jadi MC atau moderator di acara-acara formal. Misalnya di kantor gubernur gitu. Teman-teman perlu dari sebelum jadi MC itu untuk mempersiapkan nama lengkap beserta gelar-gelar pejabat yang akan diundang di acara itu. Karena gunanya apa? Kalau misalnya kita panggil pejabat nih di acara-acara formal, itu panggilannya nggak boleh salah. Segelar-gelarnya gitu, misalnya Bapak siapa-siapa-siapa, terus Sarjana Teknik, Magister Teknik, apa, misalnya kan biasanya di gelarnya atau di belakangnya. Itu teman-teman harus catet. Jadi jangan sampai salah. Itu kalau untuk MC-MC yang formal. Begitu juga dengan moderator, sama. Tapi kalau MC yang non-formal, itu biasanya nggak sekaku itu sih. Jadi kayak, ya lebih dibawa santai gitu lah. Lebih dibawa santai kayak kita hari ini. Itu kan istilahnya agak non-formal ya, MC atau moderatornya. Kayak gitu sih, Farin. Kurang lebih yang dipersiapkan. Sama kalau yang lebih dipersiapkan lagi tuh, biasanya kalau jadi public speaker, itu penampilan kita itu juga formal ya. Karena ini kan kita santai nih, makanya kita pakai kaos. Kalau biasanya itu, aku rapi sih. Jadi kayak pakai kemeja, pakai jazz, lalu juga celana panjangnya itu celana panjang kain, pakai sepatu gitu. Jadinya, biar kalau dilihat orang lain, itu proper gitu sebagai public speaker. Kayak gitu sih, Farin. Siap, siap. Intinya, kita bisa bedakan sih antar public speaker, MC, dan moderator. Orang-orangnya, audiensnya itu siapa-sapa saja. Iya, betul. Betul sekali. Itu juga penting, Farin. Betul. Langsung lanjut pertanyaan berikutnya, Kak. Silahkan, boleh. Kira-kira pengetahuan apa saja sih yang harus digosai oleh seorang public speaker atau sendiri seorang pembicara agar audiens itu dia bisa paham apa yang kita sampaikan. Gitu, Kak. Oke, boleh. Ini pertanyaannya menarik dan bagus banget ya kalau buat aku. Jadi, yang perlu kita persiapkan itu adalah kita harus tahu sama audiens kita. Kira-kira, antara misalnya nih, antara kita ngomong sama anak SD, misalnya kalau kita lagi pengabdian nih, pengabdian masyarakat di desa, terus ngajar anak SD gitu kan. Atau kita ngajar ke ibu-ibu, ibu-ibu PKK misalnya. Atau kita ngajarnya itu ke mahasiswa gitu. Itu kita harus bedain audiens kita. Kenapa? Karena untuk menentukan jenis bahasa seperti apa yang kita pakai. Kalau misalnya ngobrol sama anak-anak kecil, gitu, sama ibu-ibu. Kalau kita pakai bahasa-bahasa yang terlalu canggih nih, misalnya. Misalnya kalau di akuntansi deh, gampangnya itu kewajiban atau utang, itu bahasanya liabilitas gitu. Kamu ngomong liabilitas, orang-orang nggak tahu gitu artinya. Bedanya, kalau kamu ngomongnya sama dosen, atau kamu ngomongnya ke public speaking-nya itu ke mahasiswa, akuntansi misalnya. Dia kan tahu gitu ya. Kamu ngomong liabilitas, oh itu gitu kan. Kayak gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya kamu harus bisa define siapa audiens kamu ketika kamu sedang public speaking itu. Kayak gitu sih. Nah, kedua yang perlu kalau pengetahuan, itu biasanya aku sih rajin-rajin baca. Kalau pembicara, udah pasti kita harusnya bisa dengan tema. Tema yang sudah ditentukan panitia itu, karena ketika kita di-invite jadi speaker, itu pasti kita dinilai udah punya kapabilitas atau kemampuan di bidang tersebut. Tapi kalau MC atau moderator, kadang kan belum tentu nih. Misalnya, ada acara di kampus, terus siapa yang kira-kira jadi MC? Siapa yang kira-kira jadi moderator? Oh, kayaknya Farin bisa tuh langsung tunjuk aja Farin. Padahal misalnya Farin nggak terlalu tahu gitu kan temanya. Nah, kalau aku biasanya kalau jadi MC ataupun jadi moderator, itu aku akan pelajari tema dari seminarnya itu. Misalnya tema dari acaranya itu. Misalnya, bahasnya tentang financial technology. Dan aku misalnya nggak terlalu tahu nih tentang sektor itu. Sebelum jadi MC atau sebelum jadi moderator, main satunya itu aku akan baca-baca dulu. Jadi kayak, paling nggak tahu secara garis besar, tahu secara apa yang akan kita omongkan. Terutama kalau kamu jadi moderator. Kenapa? Karena jadi moderator, itu kamu harus bisa memberikan pertanyaan ke pembicaranya. Kalau misalnya MC kan lebih ke nyambut dan lain-lain kan. Kalau moderator itu kamu harus bisa kasih pertanyaan. Nah, gimana caranya kita bisa ngasih pertanyaan kalau kita sendiri nggak tahu materinya. Jadi, paling penting baca-baca sih. Biasanya aku kayak gitu. Nggak harus tahu secara mendalam. Tapi paling nggak garis besarnya tahu gitu sih. Intinya sih tergantung dari dia punya temanya ya, Kak. Iya, betul. Betul sekali. Kalau tentang kemarin Kak Sonia itu kan dari aksi pusat itu kan mengundang berkait tentang investasi. Berarti Kak Sonia harus baca investasi seharga sebesar. Betul. Bahkan aku Google background pembicaranya loh. Waktu itu kan aku jadi moderator di acara kayak investasi gitu seminar nasional. Nah, pembicaranya itu ada yang dari OJK, ada yang dari aku agak lupa sih berusaha efek Indonesia atau apa. Itu aku sampai Googling loh. Aku sampai Googling kayak mereka tuh ngapain aja sih posisinya, apa aja yang mereka lakukan. Jadi, kalau nanti ngobrol itu nyambung gitu sih. Oh, ini gitu. Siap-siap. Langsung ke pertanyaan berikutnya, Kak. Boleh. Lumayan banyak nih. Silahkan, silahkan. Apa saja sih hambatan-hambatan yang terjadi ketika membawakan sebuah acara online ataupun offline dan bagaimana cara kita mengatasinya. Contohnya gini, Kak. Kegiatan offline ya, kakak, kaitan temukan gitu. Boleh. hambatannya itu untuk tamunya itu belum datang, Kak. Artinya kita harus ya, yang tamu untuk apa yang hadirin-hadirin yang paling utama itu belum datang. Kira-kira itu kita harus nyiapin apa gitu, Kak. Atau mungkin kesalahan dia punya dari naiknya salah dan sebagainya saat kita sedang membawakan azar. Itu kira-kira cara kita mengatasinya itu seperti apa. Oke, boleh, Harin. Ini juga menarik sih karena antara jadi public speaker offline waktu kita sebelum pandemi sama kayak gini nih. Ini kan kita eventnya online. Itu hambatannya pun jenisnya juga beda. Kalau offline itu dulu yang pernah aku rasakan ya. Kalau acara misalnya, acaranya ngaret nih. Itu biasanya dari panitia memang akan mundurkan jadwalnya. Tapi, dulu itu pernah. Jadi aku jadi MC untuk pengumuman awarding acara lomba. Nah, di situ panitia acaranya belum siap nama-nama pemenangnya. Mereka lagi gerusah-gerusuh bingung gitu. Kayak apa nih. Terus mereka ngomong ke MC tolong dong waktunya diulur. Akhirnya, aku dan temanku sebagai MC yang gak tahu apa-apa. Harus bisa mengulur waktu. Akhirnya, yang aku lakukan nih waktu itu. Tapi pada bilang bagus. Yang aku lakukan adalah seolah-olah ngajakin ngobrol sama pesertanya. Eh, gimana kemarin lombanya asik kan gini-gini-gini. Coba mungkin kita sapa-sapa dulu kali ya ke penonton misalnya kayak gitu. Mungkin mbaknya yang di sebelah sana boleh gak mbak minta testimoninya untuk acara ini. Terus masnya yang di sebelah situ kita mau minta testimoni dong tentang acara kemarin. Jadi kayak itu untuk bantuin panitia gitu. Bantuin panitia acara untuk mengulur waktu. Itu kayak hal-hal kayak gitu sih sebagai MC itu kita harus gercep gitu istilahnya. Misalnya kayak ada masalah-masalah kayak gitu kita harus bisa bantu backup. Nah, kalau untuk offline ini lebih kalau untuk online nih kalau untuk online itu sebenarnya lebih challenging karena masalah kita itu adalah koneksi internet. Kalau masalah-masalah kayak tadi itu harusnya lebih di-prepare ya. Tapi masalah kita itu masalah internet kadang yang susah. Kalau offline kan kadang-kadang mikrofon mati itu biasanya panitia masih punya cadangan. Jadi misalnya tes-tes gak bisa gitu kan. Kita masih bisa minta boleh mic yang satunya lagi gak? Biasanya dikasih. Kalau gak ada mikrofon lagi pun kita tinggal ngomong tanpa mikrofon aku dulu pernah tapi suaranya agak keras. biar satu ruangan bisa denger suara kita. Tapi kalau online kalau misalnya internet kita mati kita mau ngomong gak ada yang bisa dengerin. Masalahnya itu kan. Jadinya itu agak susah juga sih. Dan kadang-kadang memang hal-hal seperti itu kurang bisa dihindari gak bisa dihindari juga. Kadang-kadang terjadi misalnya wifi tiba-tiba tadinya gak apa-apa nih tiba-tiba drop. Nah, itu paling solusinya kita harus punya backup sih. Backup koneksi internet misalnya dari HP tethering kayak gitu sih Farin. Gitu. Oh gitu. Siap-siap. Kalau online itu terutama internet sih yang paling penting. Internet. Betul. Betul banget. Kalau yang offline tadi aku tangkap itu apa ya kira-kira antisipasi kita sebagai seorang emosi itu kayak tadi kita cari hal atau alternatif lain kayak buat game atau siapa-siapa audient gitu ya. Iya. Betul Farin. Oke Kak. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apakah menjadi seorang MC moderator atas public speaker itu dia harus belajar mengenai pernapasan atau tidak? Dan ketika menjadi MC apakah penggunaan mic-nya itu harus diperhatikan atau Kak tidak terlalu gitu Kak? Oke. Thank you Farin buat pertanyaannya. Mikrofon dan teknik pernapasan itu juga perlu tentunya. Bahkan ada yang namanya itu kalau di dunia public speaking itu artikulasi. Jadi gimana caranya kita mengucapkan kata-kata A, I, U, E, O itu dengan jelas terus pemenggalan-pemenggalan antara katanya itu juga diatur gitu. Jadi kayak nggak ngomong tapi langsung banyak nggak ada titik nggak ada komanya kayak kereta gitu langsung panjang gitu kan. Itu nggak boleh juga. pernapasan itu juga kadang-kadang kalau kita ngomongin hal yang udah banyak nih terus kan agak kayak agak ngap gitu ya. Itu juga harus dimitigasi sih biar nggak kecapean kayak gitu. Nah kalau untuk cara pemegangan mic itu juga penting karena gini misalnya ini mic deh yang lebih realistis pakai ini deh pakai remote AC. Kalau mic aku tuh dulu pernah ngeliat orang ngomong tapi mikrofonnya di perut gitu jadinya dia ngomong percuma audiensnya ada di sana ada di sana jauh nggak kedengeran gitu nggak ada fungsinya mic. Ada juga orang yang biasanya kalau pegang mic itu salahnya lagi adalah dia terlalu deket terus jadinya kayak keresek-keresek kamu pernah denger nggak? Mungkin kayak goyang terus keresek kayak nggak nggak bener gitu kan. Kalau suaranya dari aku sih kalau pegang mic itu yang harus stabil dan di bawah mulut jatuhnya itu kayak di dagu sini loh. Jadi itu suaranya biasanya masuk dengan bagus segini. Gitu sih. Pegang mic tangan kanan boleh tangan kiri boleh gitu kan. Tapi kalau aku biasanya tangan kanan kalau aku biasanya tangan kanan terus tangan kirinya misalnya megang cue card atau megang yang lain kayak gitu sih. Itu ada tekniknya juga. Jangan sampai intinya kita harus memastikan nih apakah suara yang keluar dari mikrofon kita itu jelas atau keresek-keresek atau kok kayaknya kurang keras ya atau kok terlalu keras ya kayak gitu itu juga harus diperhatikan sih teknik micing ini. Simple tapi impactnya kedengeran di audiensnya jadi enak atau nggak enak kayak gitu pilihannya. Atau saat penggunaan mic itu kita latih sebelum 15 menit sebelum tugian contoh gini tes tes mic atau tanya di paniknya atau suara sepas. Betul itu juga boleh banget jadi biasanya kalau acara offline itu ada yang namanya gladi bersih atau GR gladi resik gitu itu kita bisa latih mic sih dan oh iya satu lagi nih sebelum lupa kalau mikrofon kalau kalian ngetes mic itu jangan diketok-tok aku biasanya terganggu sih kalau denger orang ngetes mic terus diginiin kan biasanya diketok-ketok gitu nah kalian sebenarnya ngomong aja tes satu dua halo tes satu dua itu lebih oke sih karena kalian ngetok-netok itu percuma nggak ada gunanya mic-nya nggak akan keluarin suara juga kayak gitu sih siap-siap nggak oh ya untuk yang tadi kak pernafasan itu kira-kira itu kita harus melatih atau gimana kayak atau gimana saya agak kurang paham kalau latihannya untuk biar kelihatan gimana kalau kita bernafas gimana kalau artikulasi kita itu udah jelas atau belum kalau aku saranin ke teman-teman yang baru belajar coba teman-teman latihan presentasi lalu direkam kenapa? karena kalau teman-teman rekam suara teman-teman sendiri terus teman-teman dengerin oh iya kok ini kayaknya terlalu cepat misalnya atau yang ini kok vokal-vokal A-I-U-E-O-nya nggak clear atau yang ini kok kayaknya nafasnya ngap-ngapan gitu ya ngos-ngosan gitu itu teman-teman bisa tahu dari rekaman karena kalau kita latihannya cuma ngomong kayak gini itu kita nggak tahu sebenarnya suara kita apakah terlalu cepat apakah nggak jelas gitu kan tapi kalau rekaman rekaman kan jujur nih rekaman kita jujur oh ini loh kamu tadi kayak gini ya kan dia bisa ngasih kita tunjuk oh apa sih yang kita bisa perbaiki kalau misalnya kita public speaking lagi kayak gitu Farin gitu-gitu atau sambil direkam dengan HP juga bisa kayaknya iya direkam pakai HP nggak apa-apa kok pakai apapun gitu boleh kalau misalnya kalian mau lihatnya gerakan tubuh misalnya gesture kalian itu kalian bisa pakai video ngerekamnya video HP kalian HP kamera kalian tapi kalau cuma pengen denger suaranya aja dia bisa pakai voice recording kayak record biasa aja sih rekaman suara gitu di HP itu kan kalau kita jadi MC di acara besar kayak apa itu itu kadang orangnya suara itu kayak merdu kayak halus gitu itu cara ngari kayak gimana kayak yang kami hormati gitu itu bisa diatur sebenarnya suaranya biar bulat gitu kan maksudnya biar suaranya lebih bulat dan merdu gitu itu ada beberapa faktornya sih sebenarnya satu faktor yang kita nggak bisa kontrol itu memang bawaan suara dari tiap-tiap orang jadi dalam artian pita suara kita itu kan beda-beda ada yang pita suaranya itu memang merdu bagus ada yang memang secara dia dari lahir pun emang pita suaranya kalau ngomong agak cempreng gitu itu bisa banget nah tapi ada satu hal yang tadi kan yang nggak bisa dikontrol itu memang bawaannya dari sananya gitu kan antara kita yang nyanyi sama penyanyi Indonesian Idol ya memang mereka lebih bagus gitu dari basic suaranya juga lebih bagus tapi ada yang bisa kita latih jadi tekniknya misalnya antara aku ngomong jadi public speaker gini sama ngomong sama temen biasa sama nyanyi itu jenis suara yang aku keluarin beda jadi kalau nyanyi itu lebih ke pakai suara tahan perut gitu kayak pernafasan perut tapi kalau misalnya kayak public speaker itu aku berusaha untuk misalnya selamat pagi bapak ibu jadi kayak lebih agak dibawa berat dikit gitu jadi biar kalau cewek kan biasanya cenderungnya lebih kecempreng ya kalau cewek kalau cowok itu sebenarnya lebih enak karena dia lebih bulat suaranya memang basically lebih rendah kan adanya kayak gitu sih itu bisa dilatih jadi caranya juga sama kalian rekam di HP kok kayaknya kalau suaranya seperti ini kurang bagus ya nah kalian ngomong coba dengan cara bicara yang lain gitu nanti kayak nah ini nih ini nih yang bagus nih kalian bisa lihat di rekaman kalian kayak gitu sih oke siap-siap pas pertanyaan 5 ini kayaknya lengkap lengkap banget yang ke 6 bagaimana sih caranya kita mengatur jalannya sebuah kegiatan ketika banyak audiens yang ribut atau mau baik yang offline ataupun yang online kalau offline itu kan kayak mahasiswanya ribut yang sana tidak dengar kemudian yang offline itu ada yang ngelain zoomnya ketika kita ngomong lain sebagainya oke oke boleh Farin kalau yang case ini lebih gampang yang online kenapa karena teman-teman tinggal bilang mohon maaf untuk yang tidak berbicara boleh di mute sebentar gitu itu lebih gampang itu sebenarnya kalau yang online atau teman-teman tinggal ketik mohon di mute atau apa itu selesai masalahnya dia akan nge-mute karena dia sadar suaranya bocor tapi kalau yang offline ini ada metodenya lagi kadang-kadang audiens kita itu misalnya jenuh nih kadang-kadang jenuh itu kita bisa lihat lah audiens kita misalnya jenuh itu bisa nunduk tidur bisa mainan HP mending nih kalau tidur atau mainan HP dia nggak ganggu orang lain tapi kalau dia jenuh bosen terus dia ngajak ngobrol sebelahnya gitu kan dan yang melakukan kayak gitu nggak cuma satu orang tapi seluruh orang hampir semua orang yang ada di ruangan itu itu akan berisik banget gitu kan jadi ricuh yang tadi kayak Farin bilang lah berisik gitu kan nah biasanya aku pakai cara kalau misalnya udah mulai nggak kondusif aku biasanya pakai cara gini halo teman-teman semuanya masih pada ini kan masih pada fokus ke materi gitu mungkin yang di ujung sana boleh diem sebentar atau suaranya agak di mute sebentar gitu tapi ngomongnya harus halus ya harus halus sama kayak kalian ngomongin aja nggak apa-apa kayak gitu kadang kalau misalnya orang-orang ngantuk nih kalian juga harus bisa identifikasi misalnya dia mulai nunduk mau tidur atau mainan HP kalian bisa kalau yang untuk ngantuk nih kasusnya kalian bisa bilang gini misalnya halo teman-teman semuanya gimana masih seger nggak kalau misalnya ini coba berdiri dulu yuk kita icebreaking bentar itu cara-cara sebenarnya untuk membangunkan orang kadang kalau orang-orang ngantuk dengerin kita dibangunin pakai icebreaking otomatis mereka pasti akan bangun kayak gitu sih ada banyak trik dan banyak cara untuk mengatur audiens kita supaya bisa mendengarkan kita dan kondusif gitu intinya kalau kayak kasusnya tadi bilang kan kalau yang bagian yang offline itu kan kayak bicara halus kalau beda sih kalau pengalaman sih kalau di orang kubang biasanya kan karakter kita kan keras-keras jadi kalau ngomong halus itu mereka nggak dengar jadi harus kayak agak dibentak gitu kak tolong yang disana bisa diam sedikit tapi kalau kayak gitu biasanya langsung diam nggak Farin kalau kayak gitu kalau 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 tidak mau dengar media karakter ya mungkin karena aku di Jawa kalau di Jawa kalau orangnya dibentak itu marah nanti tapi kalau ya boleh sih kalau misalnya itu emang di tempat kamu kayak itu lebih applicable atau lebih ini nggak apa-apa sih asal orangnya tapi nggak marah kan yaudah santai gitu kan biasa yaudah nggak apa-apa sih dibilangin aja sih soalnya kadang gini mereka bisik-bisik mungkin niatnya ngobrol sama temennya tapi ternyata suaranya terlalu keras gitu kan itu kadang-kadang juga terjadi gitu sih jadi mungkin biar mereka sadar lah ya diam dulu dong gitu kasihan audiens yang lain gitu ya oke yang terakhir kak boleh nah ini berdasarkan pengalaman kak Sonia sih selama menjadi public speaker terus jadi MC host atau moderator di berbagai macam kegiatan baik offline maupun online nah kira-kira apa sih rahasianya tips sehingga orang itu bisa ngasih kepercayaan lagi ke kak Sonia itu bisa menjadi public speaker bisa diberikan diberikan kepercayaan sampai sekarang oke kesalahan lah yang penting ada materinya tapi kalau orang kayak aku itu gak mungkin jadi dalam artian gak ada satu PPT yang fits for all gak ada satu PPT yang bisa dipakai untuk 10 acara yang berbeda even itu tema besarnya sama aku selalu prinsip kayak gitu jadi walaupun misalnya sama-sama investasi antara yang ngundang organisasi ini sama misalnya OJK sama organisasi ini sama organisasi ini mereka pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda yang disampaikan mereka di tournya mereka jadi term of reference acaranya itu aku selalu kalau misalnya bikin PPT itu aku adjust jadi aku edit-edit pasti gak mungkin sama total gitu jadi aku pasti edit-edit sesuai kebutuhan audiensku begitu juga kalau jadi MC ataupun moderator gitu jadi mungkin tips juga waktu aku awal-awal jadi public speaker itu aku benar-benar gak merhatiin oke ini udah dapet peringatan 10 menit lagi selesai tapi gak apa-apa lah ini zoom gratis oke tapi ini sih jadi kayak selama aku jadi public speaker itu jadi MC jadi moderator apalagi waktu awal-awal belajar itu jangan pikirin dulu masalah apa yang akan kalian dapet dalam artian misalnya uang dan segala macem fee dan segala macem gitu kan yang penting kalian punya jam terbang dulu nih ini yang aku selalu percaya dari dulu jadi ketika kita udah punya jam terbang yang lebih lama kita akan lebih lancar ngomong itu udah pasti untuk menjadi expert jadi public speaker itu kita butuh setiap skill itu 10.000 jam dan masalahnya kamu udah punya 10.000 jam itu atau belum kalau misalnya kamu udah punya 10.000 jam itu otomatis kamu lebih lancar aku pun sadar akan hal itu misalnya dibandingkan aku waktu jadi public speaker di tahun-tahun pertama sama saat ini itu udah jauh kalau dulu misalnya aku masih terpaku banget sama text-nya sama cue card-nya kalau sekarang tanpa cue card tanpa di script ini kan aku juga gak di script gitu kan bisa gitu ngomong itu by time sih jadi latihan dan memang karena orang-orang lihat aku punya kapabilitas di sini punya kemampuan public speaking yang cukup oke dan satu lagi sih biasanya tuh mereka feedback aku ya feedback aku adalah aku tuh bisa membawakan hal-hal yang rumit jadi mudah itu kelebihanku sih sebagai public speaker kadang kan ada orang yang dia bisa ngomong tapi yang dia omongkan itu complicated gitu jadi kayak gak nyampe di pikiran audience audience jadi gak paham gitu dan aku tuh bisa mensimplify istilahnya mempermudah hal yang kompleks jadi sederhana dan bisa nyampai ke audience-nya kuncinya kan kalau public speaking atau komunikasi itu pesan yang kita buat itu sampai ke audience gitu sih Farin yang paling penting itu istilahnya ada hal yang bermakna gitu kayak kita tinggalkan ke orang kalau dia ini kayaknya enak banget kayak gitu ya kayak nyampe iya didengerin enak gitu kan kayak mengalir gitu kayaknya pertanyaan habis tapi masih tinggi tanya lagi apa ya atau kira-kira apa sih minta tips-tips dari kakak sih kira-kira untuk saya sebagai seorang seorang pemula tuh kak seorang pemula yang sedang belajar menjadi seorang MC jadi seorang host atau moderator karena pengalaman pernah sih menjadi MC kak di kegiatan-kegiatan kayak organisasi aku itu pernah sekali-dua kali tapi aku merasa kayak belum apa semahir gitu kak merasa kayak kurang pede gitu kemudian kayak ngerasa minda orang ini kayak bahwa acaranya bagus suaranya itu kayak bule aku kan masih pemula jadi kayak kepercayaan diri sesuai dengan pengalaman aku itu kayak kurang kira-kira menurut kak Sonia tips bagi kami yang pemula itu seperti apa oke boleh Farin kalau pemula yang penting kalian mulai dan jangan takut dulu sih jangan ada rasa kayak oh kayaknya kok aku gak sebagus dia ya oh kayaknya kok aku masih kurang minder lah intinya gitu kenapa karena aku bisa bilang public speaking itu adalah hal yang bisa dilatih dalam artian misalnya orang nge-gym nih orang olahraga angkat beban mereka misalnya kamu Farin nih atau tangga Farin nih kok kuat banget ya dia bawa berbel 100 kilo gitu sebenarnya karena ototnya dia udah lebih terlatih aja sebenarnya kayak gitu sih masalahnya jadi kayak kalau Farin latihan kayak dia pun Farin juga pasti bisa untuk angkat beban 100 kilo yang masalahnya disini public speaking misalnya kita ibaratkan jadi otot nih otot kita otot kita yang mungkin belum terlalu terlatih aja kayak gitu sih jadi lebih banyak latihan dan kalau misalnya kita merasa kayak kita kok kayaknya masih kurang ya masih butuh feedback aku tipikal orang yang sangat open sama feedback sangat terbuka sama feedback jadi misalnya aku lagi public speaking di kelas nih lagi presentasi terus aku kadang bisa iseng aja tuh atau misalnya aku jadi MC nih aku bisa tanya aja ke temanku yang di ujung sana eh tadi menurut kamu aku gimana gitu maksudnya kayak pas jadi MC kurangnya apa aja sih yang bisa aku improve gitu apalagi kalau teman kita itu biasanya mereka akan jujur kan ke kita ini loh misalnya sound kamu misalnya ngomongnya agak terlalu cepat atau misalnya suaranya tadi agak kurang keras dikit atau apa gitu itu bisa jadi bahan input buat kamu ke depannya biar lebih bagus lagi kayak gitu Farin dan aku pun juga sering kalau misalnya teman-temanku presentasi kamu mau aku feedback gak aku kadang-kadang kan kayak gitu kamu mau aku feedback gak gitu kalau dia bilang oh mau boleh-boleh gimana terus aku sampein gitu tapi memang ya kadang-kadang aku juga gak bisa feedback semua orang karena gak semua orang siap untuk menerima feedback masalahnya kan kayak gitu kan tapi kalau orangnya open aku juga akan open gitu jadi kayak santai tapi jangan baper gitu maksudnya kayak gue feedback lu bukan berarti lu jelek gitu loh tapi memang ya demi kebaikan lu aja ke depannya biar lu lebih bagus lagi kayak gitu sih jadi jangan saling baper minta feedback aja satu sama lain gitu gitu sih Farin itu bisa sangat membantu karena mereka kan lihat kamu waktu kamu jadi public speaker kayak gini nih misalnya oh misalnya tadi Farin itu ngomong sambil garuk-garuk gitu eh Farin tadi kayaknya kamu sambil garuk-garuk deh misalnya kayak gitu yang sebenarnya mungkin kamu gak sadar gitu sih Farin bakal sangat membantu banget berarti feedback atau masukan kritikan dari orang lain itu penting kayak kita tanya gitu kan pengalaman aku itu pernah sih aku bawakan acara kayak gaitan organisasi kegiatan besar gitu itu sampai ditanya abis itu sama senior aku kan Farin bahwa acara itu kayak kaku sekali kayak kaku oh kayak kaku kayak kayak tidak apa tidak bisa tidak luas gitu ya kalau istilahnya luas santai gitu iya oke kalau kaku tuh kadang juga bawaan beberapa orang sih karena memang dia karakternya kaku aja gitu beda sama aku misalnya aku kan emang orangnya gak kaku gitu agak luas jadinya ya agak beda sih sebenarnya tapi itu bisa dilatih sih bisa dilatih kok jadi kayak kamu latihan aja kamu bedain nih antara misalnya Farin yang di kehidupan nyata yang agak misalnya agak taku nih let's say kamu waktu jadi public speaker agak luas dikit gitu agak cair gitu itu bisa dibawa kok vibe-nya gitu sih Farin dicoba aja lain kali coba Farin misalnya kalau public speaking terus dibawa vibes yang nyantai kayak gitu oh gitu oh iya sesatu lagi nih Kak boleh-boleh makasih pertanyaan ya itu waktu juga sebentar lagi yaitu kayak kita jadi MC ya atau public speaker itu karena itu kan kita kayak nguntung kan kalau kayak ngeliat orang kok ini bugar aduh wali kota gitu Kak nah cara kita mengatasi kekuatan itu kayak gimana kan oke iya benar kalau untuk pemula biasanya kalau untuk ada pejabat-pejabat penting gitu kita akan nervous itu wajar sih gitu tapi nervous itu bisa dikelola jadi kita yang penting kalau misalnya bawain itu jangan kelihatan gugup aja pokoknya santai aja anggap aja separah-parahnya apa sih Bapak Gubernurnya tuh gak akan gigit kita gitu gak akan marah terus datengin kita nampar gitu kan gak mungkin gitu paling sejelek-jeleknya kita juga kita cuma kena tegur eh kamu tadi salah manggil nama saya misalnya kayak gitu doang gitu loh apa sih hal paling buruk yang akan terjadi gitu kalau aku sih bayanginnya biasanya kayak gitu sih biar gak takut paling buruk yang terjadi paling kena tegur gitu gak mungkin kan yang tau-tau Farin kamu jelek banget prok gitu kayak di FTV-FTV gak mungkin gitu jadi kayak yaudahlah santai sama-sama manusia gitu kan istilahnya gak mungkin dia makan kamu gitu gak mungkin makan orang kita ini ini mungkin tutup pernyataan sih kak untuk dari kak Sonia terkait dengan tim dan drink menjadi public speaking untuk bagi aku dan juga mungkin bagi teman-teman yang ikut menonton ini kak oke kalau dari aku yang penting jam terbang jadi mulai dulu terus jam terbangnya dibanyakin karena semakin lama kamu berlatih maka kamu akan semakin bisa menguasai skill itu termasuk skill public speaking kayak gitu sih Farin kalau dari aku paling singkat kayak gitu perbanyak pengalaman iya perbanyak pengalaman betul kalau ada kesempatan jadi public speaker ambil gitu jangan malu-malu dulu eh kayaknya dia lebih bagus deh ambil aja gak apa-apa aku latihannya kak gitu kan sekalian kamu belajar kayak gini kan Farin juga belajar nih jadinya jadi moderator menambah jam terbang ya kan iya iya betul-betul kak mungkin itu sekian dari saya terkait dengan tips dan trick yang kali ini harapan saya semoga ilmu-ilmu atau tips yang telah disampaikan oleh kak Sonia itu bisa bermanfaat bagi saya bagi saya dan bagi teman-teman yang menonton apa kegiatan atau private mentoring dari kak Sonia terima kasih banyak kak saya Nur Farin udah bisa jadi public speaker ini aku stop thank you buat teman-teman yang udah nonton series develop diri dan juga berani bicara ini stay tune dan see you di episode-episode selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu karena channel ini selalu mengupload video baru setiap weekend jadi biar teman-teman itu tidak ketinggalan dan kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk teman-teman untuk keluarga ataupun untuk saudara-saudara kalian kalian bisa banget untuk share video ini ke mereka jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi thank you for watching stay happy stay healthy dan juga stay humble thank you